Selamat pagi jemaat Bebes yang setia, pagi hari ini saya akan membawakan renungan dengan judul Menghadapi pemajar sesat, pagi-pagi sudah sesat-sesatan, tetapi firman Tuhan mengatakan Kita akan mendengarkan 1 Timotius 4 ayat 1 dan 2, demikian firman Tuhan Tetapi roh, rohnya berbesar ya, dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian Nah ini kalau di terjemahan lama, waktu-waktu kemudian dikatakan bahwa di akhir jaman Nah ada orang yang akan murtad, disini kalau terjemahan lama orang yang akan murtad dikatakan gugur imannya Lalu mengikut roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tikudaya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka Nah Bapak Ibu, kita itu mesti tahu bahwa sekarang itu kita hidup di ujungnya akhir jaman Nah jadi yang palsu-palsu ini pada bermunculan, jadi bukan cuma uang palsu, cinta palsu ya Tapi ada pengajar-pengajar palsu, ada nabi-nabi palsu, ada tanda-tanda ajaib yang palsu, bahkan ada mujizat-mujizat yang palsu loh Nah jadi bagaimana caranya kita tahu supaya kita tidak tertipu dapat yang palsu Atau dengar atau malah percaya hal yang palsu Nah supaya kita tahu yang tidak palsu, kita harus tahu yang aslinya dulu tentu saja ya Nah saya akan sampaikan, disini 1 Timotius 4 Bapak Ibu bisa baca Ini adalah pesan dari Paulus kepada Timotius bagaimana menghadapi pengajar yang sesat Nah ada beberapa poin di dalamnya, ada 7-8 tapi saya akan bawakan 3 saja Yang pertama adalah 1 Timotius 4 ayat 6 Dikatakan Paulus berpesan kepada Timotius bahwa Timotius harus terdidik dalam soal-soal pokok iman dan ajaran yang sehat Wah arti terdidik disini artinya berarti dia terlatih, dia memahami, dia menguasai Bukan instan, bukan 1-2 kali dengar atau tahu Tetapi sesuatu yang terus-menerus dia gali, dia ketahui begitu Terhadap apa? Terhadap soal-soal pokok iman Pokok iman itu apa aja sih? Pokok iman itu adalah dasar-dasar atau fondasi kekristenan kita, iman kita Putri Tunggal, ketuhanan Yesus, lalu keselamatan, baptisan, lalu roh kudus, lalu tentang apalagi doa, firman Tuhan, pujian Hal-hal yang menjadi dasar dalam kekristenan kita, yang kokoh, yang kuat di dalam kita Kenapa kita harus terdidik dalam hal itu Bapak Ibu sekalian? Karena sekarang ini di media sosial Bapak Ibu bisa lihat semua pengajaran Mau lihat pengajaran apa aja itu bisa ketemu di situ ya Lalu kemudian studi-studi Alkitab bermunculan di mana-mana Orang bisa belajar apa aja Nah, bagaimana caranya kita mengetahui hal itu benar atau tidak? Karena kalau kita tidak kokoh, maka itu bisa menggoyang kita loh Bisa menggoyahkan kita Nah, kita harus mengujinya dengan firman Karena kalau kita mengujinya dengan pengetahuan kita Kita bisa sombong, satu Kedua, kita bisa menghakimi Ketiga, kita bisa percaya karena pengetahuan kita terbatas Bapak Ibu ya Nah, jadi kita harus menguji segala sesuatu Bukan tidak boleh mendengarkan pengajaran, tidak boleh ikut studi Alkitab Bukan seperti itu Tetapi kitanya sendiri sudah kokoh di dalam pokok-pokok iman Sehingga begitu kita mendengarkannya Siapapun yang menyampaikannya Kita harus mengujinya dengan firman Tuhan Kita menundukkan semuanya itu Semua kita uji dengan firman Karena biasanya firman yang satu akan mengkonfirmasi firman yang lain Jadi firman Tuhan itu konsisten ya Nah, jadi kita perlu melihat hal itu Lalu Bapak Ibu yang kedua Pesannya Paulus terhadap Timotius adalah Latihlah dirimu beribadah Nah, berarti Bapak Ibu ibadah itu Bukan sekedar rutinitas Atau kewajiban orang Kristen pergi ke gereja Bukan seperti itu Kenapa? Karena ibadah itu sangat berguna Kenapa? Karena mengandung janji Janji untuk hidup ini Maupun hidup yang akan datang Nah, untuk hidup hari ini itu bagaimana? Kisah 20 Kisah Rasul 20 mengatakan bahwa Ada ibadah di muka umum Yaitu ibadah raya Ada ibadah di rumah-rumah Yaitu komsel-komsel Dan saling menasehati masing-masing Artinya pemuritan Kita harus terus bertekun Melatih diri di dalam ibadah ini Karena disitulah hari ini Kita dilatih Dinasihati Ditegur Dibentuk Mengobarkan karunia Kita semua dilatih untuk berfungsi Menjadi imamat rajani Itu untuk hidup hari ini Nah, untuk hidup yang akan datang Oh, Bapak Ibu nanti di kekekalan Kalau di Wahyu 4 dan 5 Kita ibadah lagi Tapi ibadahnya bertatap muka Muka dengan muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus Nah, jadi mari kita melatih Diri kita Dalam latihan ibadah kita Nah, lalu kemudian yang ketiga Di 1 Timotius 4 ayat 13 Paulus berpesan kepada Timotius Untuk dia bertekun Di dalam pembacaan kitab-kitab suci Dan membangun Dan mengajar Nah, Paulus minta Timotius bertekun dalam hal itu Ini bisa membosankan Pecah firman Tuhan Kadang gak ngerti Ada ngantuk Misalnya gitu ya Kita Membangun seseorang Orang yang ngeyel Gak mau denger Misalnya gitu ya Atau kita mengajar Orang yang diajar Gak mau belajar Misalnya begitu Tapi Bapak Ibu Ketika firman Tuhan Mengatakan demikian Itu ada sesuatu Artinya ada sesuatu Yang harus kita Perhatikan Yang kita mau terus lakukan Karena apa yang firman Tuhan Katakan pasti berguna Buat kita Nah, tadi waktu di awal Saya mengatakan bahwa ada orang-orang yang murtad Ada orang-orang yang akan gugur dalam imannya Kita harus tahu Kenapa mereka bisa gugur imannya Kenapa mereka bisa murtad Nah, di dalam firman Tuhan Di dalam 2 Thessalonica 2 Ayat 9 dan 10 Kita akan mengetahui Bagaimana mereka sampai bisa gugur imannya Demikian firmannya Kedatangan si pendurhaka itu Adalah pekerjaan iblis Dan akan disertai Rupa-rupa perbuatan ajaib Tanda-tanda dan mujisat-mujisat palsu Ingat ya Jadi, jangan mengejar tanda ajaib dan mujisat Karena ada yang palsu juga gitu Dengan rupa-rupa tipu daya jahat Terhadap orang-orang yang harus binasa Nah, ini Bapak Ibu jawabannya Karena mereka tidak menerima Dan mengasihi kebenaran Yang dapat menyelamatkan mereka Oh, berarti 2 tanda-tandanya Apa cirinya nih ya Kalau Supaya kita tidak tertipu Supaya kita tidak terpengaruh Oleh mujisat-mujisat palsu Dan lain sebagainya yang palsu-palsu Itu kita harus menerima Dan mengasihi kebenaran Yaitu firman Tuhan Ada anugerah dalam kehidupan kita Ada cinta tukan dalam hidup kita Untuk terus-menerus Kita menerima Dan mengasihi firman Tuhan Demikian Bapak Ibu Perlungan tingkat pagi hari ini Dari saya Dan biarlah kita semua Terus bertekun Di dalam apa yang Disampaikan pesan Paulus Terus kepada Timotius Mari kita berdoa Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Saya Tuhan Yesus Kami bisa mengetahui Tuhan Yesus Kami tidak mau tertipu Tuhan Yesus Kami teguh Kami pokok Tuhan Yesus Di dalam firman Di dalam pengajaran Sehingga kami mengerti Tuhan Yesus Bahkan kami mulai mengajak Orang-orang lain Tuhan Yesus Untuk mengenal Engkau sendiri Sebagai Allah Kebenaran Dan hidup dalam kehidupan kami Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Kami berdoa Untuk Pak Jeff Tuhan Yesus Biar kami Berdoa hari ini Pak Jeff Terus Dijagai Terus Kesehatannya Semakin lama Semakin baik Pulih Tuhan Bu Anet Juga terus semangat Di dalam Tuhan Kami percaya ya Tuhan Yesus Mereka ada Di dalam kasih sayang Dan anugerahmu Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Aleluya Amin